Kita menuju Masjid Bapur Rahmah Yang sedang Melaksanakan rutinan Setiap ahad Pagi atau kuliah subuh Dan Alhamdulillah disini Setiap subuh Alhamdulillah Di Masjid Bapur Rahmah ini diadakan Kuliah subuh setiap Subuh Jumaat Dan juga Kuliah subuh di setiap Subuh Ahad Ini subuh Ahad Dan Alhamdulillah Siap subuh Jumaat dan subuh Ahad Ini ada menu Makanan ringan Kalau subuh Jumaat Kalau subuh Ahad Ini makanan berat Dan hari ini insyaallah sekaligus Selamatan Bangunan TK Sementara Ini yang pengajian insyaallah Set jauh hari Set jauh hari Dari Mika Tani Biasanya malam Malam ini Malam Senin Habis Maghrib Dulu kitab Hidayat Mengadakan pengajian Insyaallah 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 Ini keadaannya Ini rumah Imam Rumah Imam Yang disediakan oleh masjid Ini tanah Yang akan digadikan Parkiran dan juga Bangunan TK Al-Quran Insyaallah Untuk memperbesar wilayah Alhamdulillah Kalau Yang ikatnya adalah Cuma hidup Nabi Walah Alhamdulillah Cuma Ketika mendapat Azab Kubur Merasa Sakit Ketika mendapat Pikmat Kubur Merasa Jaman Kenapa kami hidupkan hati hidup jiwa minum supaya kita hidup diri johir kita jadi kita hidup penuh makan supaya hidup johir kita tapi batin kita mau makan juga apa makanan batin kita ilmu-ilmu agam nah itu makanan batin kita jadi penting itu duanya makanan zuhir dimakan makanan batin pun dimakan nah itu wadah tubuh makut dan wawasa rebdan akan kami tulis apa-apa yang kalian datangkan dan asal-asal mereka itu kami suruh kiraman gadibin kiraman gadibin ini malaikat lah yang alamnya kiraman gadibin bahwa menulis mereka akan amal bahwasannya sebab suruhnya ayat tadi diketahui daripada ini ayat bahwasannya bareng siapa khabat man atau ilal masjid bareng siapa mendatangi masjid min makanin baik di warung yang siap khabat untuk min makanan secara setiap sebuah jadi bareng siapa datang ke masjid di warung yang siap untuk menjalani jauhlah daripada orang dan para kawan masjid selamat apa hari ini menunya Alhamdulillah hari ini katupat kelas kandangan selamat menikmati selamat menikmati makin banyak kita melangkah makin berguruan masjid-masjid kita makanya Tuhan Guru bagaimana nih nah jauh dari masjid karena mereka berjalan ya kan dari rumah ke masjid dahulu nah gitu nah jadi ada hikmahnya jauh dari masjid itulah nah tapi memasangkan badan masjid bagus palak karena lah nah palak masjid baik-baik saja cuman cuman tadi pahalaknya tadi baiklah yang ketiga waktiza sholat pada sholat nah menunggu sholat pada sholat nah menunggu sholat pada sholat berarti berarti apa sholat ibu sholat ada di sholat ya kan niat hati nih balap-balap ada di musjid lah nah ini kelapa kita magrib nah ingat magrib ingat dalam isya kurang itu baik sumpahnya lengkap bujirnya sumpahnya sekali juga dipandang Allah pandang jemaah dipandang Allah sahab panat lama pandang Allah kehusuhan di dalamnya jadi kurang paling banyak pahalanya pahala sholat mendatangi sholat kurang apahun kurang paling jauh manusia hilal masjid masjid kurang berjalan ke masjid jadi untung jauh-jauh dari masjid datang ke sini jauh-jauh datang misalnya atau untung atau banyak pahalanya ya kurang pahalanya daripada kurang padahal tadi sembi yukur kategori badannya masjid di mana ada pegawian di mana mengasal terlebih besar pahalanya daripada tidur tadi ini menentuk akhirnya nah ini menentuk akhirnya nah sampai sini terjadi dululah insyaallah akan datang terlebih 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 disini sama-sama menuntut ilmu mudah-mudahan hajat-hajat kita dunia dan akal dikabulkan oleh Allah dipanjakan umur disyihatkan badan dilakukan segala kejahit dihidupkan kita dan diwabatkan dalam badan beriman kepada Allah mudah-mudahan anak tujuh kita menjadi anak yang soleh-soleh setakat kepada Allah dan Rasulnya berarti kepada kedua orang tuanya dua orang tua kita yang masih Palaikum jehon Reza khai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah, kami sudah kumpul di sini, sedang mengatupat Mengatupat, ini sudah ubah makanan Nah, siap dah, minggu kenaplah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah, semuanya lancar pada pagi hari ini Semoga Allah berkahi kita Ketemu lagi di minggu depan Tepatnya sudah akan dipakai, digunakan untuk PK tanggal 27 Januari Jangan kena ingat Sudah, sudah penuh Terima kasih 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 Terima kasih